Salam Media Sriwijaya Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel, H. Herman Deru resmi melantik Ahmad Usmarwi Kafah sebagai Wakil Bupati dan Pit Bupati Muara Enim. Prosesi pelantikan digelar di Geria Agung Palembang, Rabu, 23 Januari 2023. Dilantiknya Ahmad Usmarwi Kafah sebagai Wakil Bupati Muara Enim secara otomatis menjadi Pit Bupati lantaran masa jabatan penjabat Bupati Muara Enim yang dipegang kurniawan sudah habis. Kafah menjabat Wakil Bupati Muara Enim lewat mekanisme pergantian antarwaktu di DPRD Muara Enim September tahun 2022. Pemilihan itu dilakukan karena Muara Enim tidak memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif. Setelah resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018 sampai tahun 2023, Ahmad Usmarwi Kafah juga langsung mendapatkan Surat Keputusan SK sebagai pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan tugas utama seorang pemimpin daerah harus memiliki integritas yang tinggi dan mengetahui setiap informasi untuk kemajuan masyarakat. Jadi pemimpin harus aktif terlebih dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, ungkap Deru. Deru mengatakan, pemimpin daerah juga harus peka terhadap lingkungan sekitar dan menyesuaikan karakter masyarakat khususnya di Kabupaten Muara Enim. Tentu pemimpin harus bisa menyesuaikan karakter masyarakat, ujar Deru. Lebih lanjut Deru mengatakan, dengan segala sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim, Ahmad Usmar Wikafah diminta untuk mengambil regulasi yang dinamik. Diranjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah syukur hari ini kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 25 Januari 2023 ini, pukul 9 pagi, telah dilantik saya oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderus. Pada hari ini pula, saya seketika itu dilantik tidak hanya menjadi Wakil Bupati, tapi juga diberikan mandat sebagai pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Menarik tadi, Bapak Gubernur memberikan pesan yang saya pikir sangat relevan dan konteksual dengan kondisi Kabupaten Muara Enim saat ini yang harus saya jalankan selaku pelaksana tugas Kepala Daerah. Yang pertama, beliau tadi mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa teliti terhadap detail, informasi apapun, tugas apapun, dan daftar apapun harus saya benar-benar teliti dan saya ingat serta saya pahami secara utuh sehingga sangat menjadi bekal saya untuk bekerja kepada bangsa dan negara dan Kabupaten Muara Enim. Itu pesan pertama yang saya tangkap. Yang kedua, update informasi tadi beliau juga mengingatkan kepada saya informasi itu tidak hanya dari dalam kantor tapi juga sampai ke tingkat bawah desa dan lain sebagainya saya harus pahami dan saya harus dapat menangkap itu semua untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. yang ketiga beliau juga tadi mengingatkan bahwa kemandirian kemandirian ini tidak hanya dipahami sebagai kewenangan saya untuk membuat peraturan tapi juga kemandirian daerah sehingga beberapa kali beliau menekankan terutama di dalam petikan sumpah tadi kalau saya salah ingat kesejahteraan masyarakat masyarakat beliau ulang dua kali bagi saya itu mandat dan amanah yang beliau berikan kepada saya secara khusus oleh karena karena itu pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memberikan pelantikan kepada saya juga kepada teman-teman Korkom Timda tadi yang hadir Bapak Ketua DPRD beserta teman-teman DPRD sahabat-sahabat saya dan pastinya rakyat Muarenim saya hanya dapat mengingat dan terus mengulangi di hati saya lahumabalaku wa ta'inna billah iladiyah alim tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya mari kita satukan langkah berikan yang terbaik untuk Kabupaten Muarenim seketika ini tidak ada kubu A B C yang ada dan harus ada hanyalah Kabupaten Muarenim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh